Halo semuanya, selamat datang kembali di Sipper Classroom Season 2 Episode 6. Nggak berasa ya, udah episode terakhir. Dan di episode ini kita akan fokus ke export file Live2D kita. Dan kita akan coba setting di dalam VTube Studio. Abis itu, siap dipakai. Mari kita langsung mulai aja materinya. Jadi untuk keringkasan episode terakhir ini singkat aja. Pertama-tama kita akan set up tekstur atlasnya. Lalu kita akan export file Live2D-nya ke file MOC3. Udah termasuk dengan P6 file-nya juga. Lalu kita akan buat pengaturan parameter di VTube Studio. Dan yang terakhir, UB-nya siap dipakai untuk debut. Mari kita langsung ke Live2D-nya aja. Nah, pertama-tama aku akan hapus beberapa parts yang aku udah nggak pake lagi. Jadi di sini mount guide-nya akan aku hapus. Lalu untuk guide pivot-nya juga akan aku hapus. Lalu kalau misalkan guide image-nya udah dihapus dan udah siap export, kita bisa klik tombol ini. Edit tekstur atlas atau ctrl-t. Nah, di sini ada tekstur namenya. Ini aku biarin aja. Lalu ada width dan height. Ini aku akan isi 4000x4000. Lalu di sini tuh ada set automatic layout. Ini bisa kalian set dulu. Jadi aku biasanya pake margin-nya 10px, lalu layout target-nya itu mesh, terus scalenya itu 100%. Lalu rotation-nya dicentang, lalu pencet OK. Nah, kalau udah, ini kalian tinggal pencet OK lagi. Dia akan generate tekstur atlas-nya untuk UB. Nah, nanti hasilnya akan kayak gini. Jadi ini adalah atlas yang kita buat. Atlas itu tuh isinya semua parts yang ada di dalam model kita, dimasukin ke sini. Nah, kalau udah, di sini kita bisa pencet OK. Dia akan progress. Nah, setelah ini, kita akan export. Jadi export-nya itu ada di file, lalu export for runtime. Di sini ada export as mock3 file. Kita pilih yang ini. Lalu untuk setting-nya kita biarin default aja. Ini nggak ada yang aku ubah. Terus kita pencet OK. Dan di sini kita akan pilih destinasi tempat kita simpen hasil eksport-annya. Nah, di sini aku akan bikin folder dulu. Jadi aku akan bikin folder namanya UB model. Nah, di dalam UB model ini, aku mau simpen file-nya itu namanya UB underscore model. Nah, jadi kalau udah, tinggal kita pencet Save. Nanti dia akan export bersamaan dengan P6 file-nya juga. Nah, kalau udah, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Hasil eksportannya itu nanti ada file mock3-nya, lalu ada file JSON, lalu nanti ada folder. Isinya itu adalah tekstur atlas yang udah kita generate tadi. Nah, nanti untuk satu folder UB model ini, kita akan masukin ke dalam folder VTube Studio. Jadi kita bisa pakai model UB-nya. Nah, nanti kalau kalian buka VTube Studio, tampilannya akan seperti ini. Kita bisa load modelnya itu di icon yang pertama di sebelah kiri ini. Kita tinggal klik, lalu pilih Import Your Own Model. Nah, di sini nanti akan dikasih path dari foldernya. Kita juga bisa pilih Open Folder di sebelah sini. Kita tinggal masukin folder UB yang udah kita export tadi ke dalam sini. Nah, ini aku akan masukin folder UB modelnya ke dalam sini. Nah, kalau udah, bisa kita balik ke VTube Studio-nya. Kita pencet OK, lalu kita pilih UB-nya. Nah, ini kan belum ada ya. Kita bisa pilih model lain dulu. Habis itu bisa kita pilih model UB-nya. Nah, nanti untuk pertama kali kalian buka modelnya, akan ada window baru seperti ini. Ini kalian pilih Auto Setup aja. Terus kalian bisa pencet OK. Dan ini udah bisa jalan. Nah, di sini aku akan setting dulu webcam-nya. Aku bisa turn on kameranya. Lalu kalian juga bisa calibrate di sini. Nah, kalau udah, ini modelnya udah siap dipakai. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita utak-atik dulu biar hasilnya bagus. Jadi, pertama-tama kita bisa double-klik ke layar VTube Studio-nya kalau menunya nggak ada. Ini kita pilih Settings. Lalu di Settings ini, di icon ketiga di model Settings, Movement Config-nya kita akan matikan yang Z-nya jadi 0. Lalu untuk X dan Y-nya 6 aja cukup. Nah, ini bisa kita geser juga kalau misalkan ketutupan sama window-nya. Lalu aku akan setting angle, lalu mulut, lalu mata. Jadi, untuk angle ini, input-nya aku kecilin supaya lebih sensitif. Ini aku kecilin jadi 20 dan minus 20. Jadi, hasilnya akan lebih sensitif untuk nengok kiri-kanannya. Untuk nengok atas bawahnya juga aku kecilin ke 15, minus 15. Z-nya juga aku jadiin ke 20, minus 20. Lalu untuk eye open-nya, ini kan terlalu kebukakan ya. Jadi, ini aku kecilin ke 1,5. R-nya juga aku kecilin ke 1,5. Terus, di sini ada bagian mulut juga. Nah, untuk bagian mulut, ini kan 2,1. Aku akan kecilin ke 1,5. Misalkan di sini mouth smile-nya aku mau bikin 1,3. Jadi, default-nya agak senyum gitu. Jadi, ini lebih ke mainin nilai input dan output-nya sih. Nah, lalu kalau mulutnya udah, aku juga mau kecilin input yang ada di body X, Y, dan Z. Sama kayak angle X, Y, Z tadi. Nah, jadi gerakannya akan lebih sensitif. Terus, kalau udah, ini udah siap dipakai. Dan kalian bisa atur-atur lagi nilai yang ada di parameter di YouTube Studio-nya juga. Supaya sesuai sama face tracking-nya kalian. Karena masing-masing orang itu pasti face tracking-nya beda-beda. Aku sengaja gedein blink sensitivity karena pake kacamata. Jadi, ini bisa kalian atur juga sesuai sama settingan kalian masing-masing. Nah, kalau udah, UB-nya udah jadi. Kalian bisa mainin modelnya, bisa ngecek face tracking-nya juga. Nggak berasa ya. Serisnya udah selesai. Dan kita udah ngelewatin 6 episode sama-sama. Jadi, terima kasih sekali lagi, guys. Udah nonton seris ini dari awal sampai akhir. Nanti akan ada seri-seri selanjutnya untuk rigging yang lebih intermediate ke arah expert. Karena masih banyak banget yang aku pengen share ke kalian. Apalagi untuk toggle, lalu untuk idle animation, lalu untuk angle X, Z, yang pake physics, dan lain-lain. Jadi, aku akan share ke depannya. Lalu untuk file UB-nya juga akan aku share. File yang ada di YouTube Studio dan juga raw file untuk kalian belajar. Sekali lagi, terima kasih banyak semuanya. Dan juga special thanks to Live2D Inc. To make this tutorial happens. Aku harap tutorialnya ini bisa ngebantu kalian untuk belajar rigging dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di seri-seri selanjutnya. See you guys. Bye-bye.